Halo teman-teman ketemu lagi bersama kami Dunia Burung Channel Kali ini kita mau berbagi pengalaman Dalam memindahkan burung cendet Agar tetap gacor Tetapi ini untuk burung cendet ya khususnya Burung cendet yang masih Pastol atau masih baru beli Bukan burung cendet yang sudah sering kita pindah sangkar Itu bukan Karena kalau sering pindah sangkar itu sudah terbiasa Nah ini cendetnya itu belum terbiasa pindah sangkar Langkah yang pertama Begini teman-teman Kita misalnya beli burung cendet Kita mau pindah sangkar nih di tempat pembelinya Usahakan kalau bisa kita mandikan teman-teman Kita mandikan dulu cendetnya sampai basah kuyuk Kalau dirasa sudah basah kuyuk nanti baru kita pegang burungnya Kita tangkap pakai tangan Baru kita pindah Terus habis itu setelah pindah sangkar Kita kasih EF teman-teman Kemudian guyur lagi Disemprot lagi Terus ada juga yang pakai metode begini teman-teman Dengan cara sangkar itu didekatkan Didekatkan atau dikasih bawah sama atas itu Seperti video yang kemarin Yang dulu maksudnya Itu juga bisa Dan setelah itu Setelah kita pindah Itu burung jangan langsung dikrodong teman-teman Kondisinya kan habis kita semprot Itu basah Itu kita tunggu sampai kering burungnya itu Burungnya itu sampai kering Sudah dirasa Sudah tidak terlalu gelisah dengan sangkar barunya Baru kita krodong Baru kita bawa pulang Dan seperti itu untuk Apa ya Kita habis Keringnya itu Kering itu kita krodongnya tidak full dulu Jangan full dulu Kita taruh krodong Baru Kemudian kalau sudah terbiasa Baru kita tutup rapat Tutup rapat Baru kita bawa Coba nanti kalau misalnya Sudah sampai rumah Kita buka Mungkin ya kalau Kita belinya itu Sorean paginya kita buka Untuk burungnya itu Masih takut Atau gelisah dengan sangkar barunya Atau tidak Nanti kalau masih gelisah Kita mandikan lagi paginya Terus rawat sesuai perawat yang dulu Seperti pemilik lama dulu Kita coba Nanti untuk mencari settingan Kalau burung itu sudah benar-benar gacor Sudah nyaman dengan sangkar barunya Itu kita baru cari settingan Jadi kalau saya seperti itu teman-teman Selama saya membeli burung Burung bahan Ataupun burung setengah jadi Itu seperti itu Kalau saya mau bawa pulang Tak mandikan dulu baru tak pindah sangkar Nanti kalau posisi kering Dipegang Burung itu belum terbiasa Dipegang atau pindah sangkar Nanti pasti burung itu stress teman-teman Macet Tidak bunyi Bahkan bisa drop kondisi teman-teman Jadi langkahnya seperti itu Kalau saya Mungkin teman-teman Punya apa ya Punya cara lain Untuk beli burung Yang masih bahan Kemudian pindah sangkar Mungkin ada cara lain Nanti bisa Kalau teman-teman Punya cara yang berbeda Bisa tulis di kolom komentar Buat Buat kita jadikan Referensi atau Bahan pemikiran lagi Wah bener atau enggak Jadi Seperti itu ya teman-teman Kalau saya Memindahkan burung Memindah Pindah sangkar Maksudnya Burung itu kita pindah Ganti sangkar Biar burung itu tetap gajor Seperti itu teman-teman Terima kasih Tidak usah panjang lebar Jadi Cuma seperti itu Salam Kijau mania Erik banget Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih